Halo, selamat petang, salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan Hangat hari ini, hangat Hari ini terdapat satu kenyataan Daripada seorang ahli politik Yang sudah pasti Antara pemimpin Yang berpengaruh di Malaysia Kita tahu setelah Pengumuman atau pemputusan khas Daripada Ismail Sabri Yang dimana kini beliau adalah bekas Ataupun mantan Perdana Menteri Selepas Perutusannya kemarin Pengumuman pembubalan parlimen Terdapat banyak suara Terutamanya pemimpin-pemimpin Dan salah satu suara pemimpin ini Yang saya ingin kongsikan kepada anda Yang sangat Sangat menarik minat saya Yang sangat hangat Yang anda pun bakal terkejut Bila anda dengar kenyataan beliau Seperti yang anda tahu Di Politik di Malaysia Sangat pada ketika Ini Sangat menggemparkan Sangat hangat Yang kita Rakyat Sangat terkejut Bila parlimen dah bubar Apa nak jadi dengan kerajaan kita Jadi semua rakyat menunggu Sesuatu Apa keputusan setelah pengubaran Siapa yang bakal Menjadi kerajaan baharu Jadi tuan-tuan dan puan-puan Menerusi daripada satu artikel ini Daripada Syabudin.com PRU Masa untuk kita Perbetul Kebajatan Dalam negara Kata seorang pemimpin Kerajaan telah bertindak Untuk membebarkan parlimen Lantas telah memaksa negara Untuk menghadapi Pilihan raya umum Berlatar belakangkan Musim banjir Kenyataan ini adalah Daripada Anwar PRU Masa untuk kita Perbetul Kebajatan Dalam negara Anda setuju Atau tidak Dengan kenyataan Daripada Anwar Tindakan ini dilihat Bertentangan Dengan kebijaksanaan Yang ditonjolkan Yang dipertuan agung Nasihat Dan unjuran Yang dibuat Teramal Kaji cuaca Serta Keluhan Yang disuarakan Ribuan rakyat Malaysia Biar saya jelaskan Dengan lebih lanjut Kata Anwar Pakatan Harapan Bersedia untuk menghadapi Pilihan raya umum Ke-15 Nampaknya Pakatan Harapan Sudah Bersedia Adakah ini amaran Untuk parti-parti lain Untuk bersedia juga Untuk menghadapi PRU-15 Kami telah bersedia Untuk berhadapan Dengan gerombolan Yang telah Mencurangi Mandat PRU Umum Yang lalu Kami juga bersedia Untuk memungkinkan Sebuah Masa depan Yang mampan Makmur Serta sebuah Pemerintah Yang benar-benar Prihatin Dan Punyai sikap belas Kepada nasib Dan kebajikan rakyat Adakah Anwar juga Ataupun Datuk Sri Anwar Ibrahim Juga merupakan Salah satu calon PM Yang Anda Inginkan Yang Penonton Inginkan Layak Ke Anwar Malaysia yang baru Di bawah Pakatan Harapan Pastinya akan Memberi lebih Penekanan Yang mendalam Kepada aspek-aspek ini Dan akan berusaha Sebaik mungkin Bagi mengembalikan Keyakinan rakyat PH nak Tarik balik Keyakinan rakyat Saya menerima Sepenuhnya Keputusan yang Di Pertuan Agong Dalam Memperkenan Parlimen Dibubarkan Kerana Baginda Bertindak Berdasarkan Peruntukan kuasa Yang ada seperti Yang termaktub Di dalam Perlembagaan Persekutuan Namun Yang dipersoalkan Adalah niat pihak Yang berkepentingan Yang begitu Gelojo Yang mahukan Pilihan raya Diadakan Pada saat sekarang Siapakah Maksud Pihak yang Gelojo ini Yang Dinyatakan Oleh Anwar Ibrahim Tampaknya Kabinet yang Paling besar Dalam sejarah Negara ini Tewas Dan Tunduk Kepada Tekanan Dan Kedur Janaan Politik Yang Berkiblatkan Kuasa Dan Wang Ringgit Oh my god Kalau saya Yang Terasa Kalau saya Yang makan Cili Saya akan Terasa Pedas Kabinet Yang Paling Besar Dalam Sejarah Negara Ini Tewas Dan Tunduk Kepada Tekanan Dan Kedur Janaan Politik Yang Berkiblatkan Kuasa Dan Wang Ringgit Hanya Semata-mata Kuasa Dan Wang Ringgit Anda Setuju Anda Boleh Komen Anda Tak Setuju Anda Boleh Komen Juga Ataupun Apa Saja Langkah Ini Ternyata Suatu Penghinaan Kepada Rakyat Malaysia Yang Dibawa Yang Kini Terbeban Dengan Kenaikan Harga Barang Yang Tinggi Gaji Yang Rendah Peluang Pekerjaan Yang Tidak Cukup Untuk Para Siswaza Kualiti Pendidikan Ekses Yang Sangat Rendah Kepada Kesihatan Simpanan Yang Tidak Munasabah Untuk Usia Persaraan Serta Yang Paling Utama Ancaman Musibah Banjir Dan Dampak Buruk Dari Kemelut Alam Dan Iklim Musim Banjir Telah Bermula Tad Kela Sebahagian Kawasan Disabah Bandar Bandar Seperti Kota Kinabalu Tuaran Dan Penampang Telah Ditinggelami Air Sebahagian Kawasan Sungai Muar Berdekatan Kuala Pilah Telah Melimpa Dan Menjejaskan Dua Kampung Dan Kawasan Sekitar Manusia Parti Politik Dan Kerajaan Jenis Apakah Yang Berani Dan Sanggup Mempertaruhkan Nyawa Dan Nasib Penekanan Ataupun Kenyataan Daripada Anwar Untuk Semua Ahli Politik Di Malaysia Sesiapa Yang Mendengar Ini Yang Terasa Pedas Sudah Tentu Dia Makan Cili Maksudnya Sesiapa Yang Terasa Dengan Apa Yang Dinyatakan Oleh Anwar Ini Sudah Tentu Mereka Bersalah Ataupun Itu Hanyalah Pendapat Admin Admin Tidak Betulkan Pendapat Itu Tetapi Menurusi Kenyataan Daripada Datuk Si Anwar Adakah Anda Setuju Mengadakan PRU Pada Musim Ini Saya Rasa Admin Boleh Lihat Di Laman Sosial Di Media Sosial Di Video Admin Komen Bahwa Mereka Taknak PRU Diadakan Dalam Waktu Ini Walaupun Setelah Pemubaran PRU Perlu Diadakan 60 Hari Daripada Tarik Pemubaran Sekiranya Pilihan Raya Yang Diadakan Akan Memberi Risiko Kepada Rakyat Malaysia Tatkala Mengundi Akan Menjadi Cabaran Bagi Sesetengah Rakyat Kerajaan Ini Gagal Dalam Mengemudi Negara Saat Serangan Wabak COVID-19 Dan Mengelak Dari Melakukan Tanggung Jawabnya Di Parlimen Kerajaan Ini Menyebabkan Pilihan Raya Berlaku Di Sabah Yang Menyebabkan Wabak COVID-19 Terus Mengganas Di Seluruh Malaysia Dan 35.000 Rakyat Malaysia Terkorban Ini Adalah Throwback Kerajaan Ini Mengumumkan Darurat Bagi Menggantung Fungsi Dan Peranan Parlimen Dari Berdepan Di Parlimen Kerajaan Yang Sama Juga Bohong Kepada Rakyat Dan Negara Terkait Aplikasi My Sejahtera Dan Skandal Digital National Berhad Kerajaan Ini Juga Berdusta Berkenaan 1MDB Ternyata Kerajaan Yang Sama Juga Menipu Tentang Pemerolehan Kapal Tempur Pesisir Dan Juga Mengenai Membendung Kemiskinan Dan Ekses Kepada Pendidikan Dan Kesehatan Masanya Telah Tiba Untuk Membetulkan Kecurangan Dan Kebejatan Ini Tiba Masanya Untuk Kita Merampas Semula Negara Ini Dari Kerakusan Perompak Dan Penindas Serta Dari Gerombolan Yang Sibuk Memperkayakan Keluarga Dan Kroni Mereka Manakala Rakyat Di bawah Terus Menderita Menanggung Kos Salah Hidup Yang Terus Membengkap Tentunya Elit Politik Tidak Memahami Kesulitan Yang Dihadapi Rakyat Kepada Anak-anak Muda Yang Ingin Mengundi Kelak Yang Akan Mengundi Saya Tekankan Bahwa Pilihan Pada Pilihan Raya Yang Akan Datang Memberi Kesan Yang Besar Kepada Masa Depan Rakyat Dan Negara Itu Adalah Kenyataan Dari Datuk Sri Anwar Ibrahim Jadi Tuan Tuan Dan Puan Puan Sama Ada Setuju Atau Tidak Itu Adalah Satu Kenyataan Yang Sangat Serius Kepada Semua Alih Politik Di Malaysia Kepada Semua Parti Parti Besar Di Malaysia Kepada Semua Pemimpin Yang Berpengaruh Di Malaysia Adakah Benar Apa Yang Menurusi Kata Kata Manis Ataupun Sebaliknya Jadi Tuan Tuan Puan Anda Boleh Komen Di Bawah Jika Anda Setuju Dengan Kenyataan Anwar Admin Tidak Menyokong Dia Tidak Juga Melawan Dia Ataupun Siapa Siapa Tetapi Admin Hanya Menyampaikan Kenyataan Beliau Adakah Anda Setuju Ataupun Tidak Ataupun Anda Mempunyai Komen Anda Boleh Komen Di Bawah